5 fix, termasuk kejutan untuk bonek, checklistnya, Persebaya Surabaya menjadi tim paling agresif jelang dibukanya bursa transfer awal musim Liga 1. Dilansir tribunwow.com, sudah ada 5 pemain bidikan Persebaya Surabaya yang santer dikabarkan temui kata sepakat untuk bergabung dan tinggal diumumkan saja. 5 pemain yang temui kata sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya terdiri dari 3 lokal dan 2 pemain asing. Tak tanggung-tanggung, 2 nama disiapkan manajemen Persebaya Surabaya sebagai kejutan bagi supporter setianya, Bonek Mania. Nama pertama yang santer sudah temui kata sepakat bergabung dengan Persebaya Surabaya adalah Reva Adi Utama. Sosok Reva Adi tentu sudah tak asing bagi para supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania. Pasalnya, Reva Adi tercatat pernah memperkuat Persebaya Surabaya pada tanggal 4 Maret 2021 hingga tanggal 30 April 2022. Penampilan apiknya bersama Persebaya Surabaya membuat Madura United tergiur. Hingga pada akhirnya, Reva Adi memutuskan untuk merapat ke Madura United per tanggal 30 April 2022. Namun, menilik kabar terkini yang beredar, Reva Adi dikabarkan memilih kembali bersama Persebaya Surabaya musim depan. Kabar itu diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Ad Liga Garis Bawah Dagelan, Don Edil, Persebaya dipastikan rekrut Reva Adi kesepakatan sudah terjalin, tulis Ad Liga Garis Bawah Dagelan, merapatnya kembali Reva Adi bersama Persebaya Surabaya menjadi kejutan bagi Bonek yang memang di musim sangat kagum akan performa mantan back sayap PSM Makassar tersebut. Tak hanya Reva Adi, winger asing asal Brazil, Bruno Moreira juga santer dikabarkan temui kata sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya. Kabar telah sepakatnya Bruno Moreira kembali ke Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Ad Gozip Bola, Don Edil CLBK, tulis Ad Gozip Bola. Kembalinya Bruno Moreira ke Persebaya Surabaya tak terlepas dari situasi pelik yang ia alami bersama klub Liga 2 Yunani, Niki Volu. Pemain ketiga yang dikabarkan temui sepakat dengan Aji Santoso untuk merapat ke Persebaya Surabaya musim depan adalah Wonderkit dari FC Bekasi City, Nuri Fasya. Nama Nuri Fasya tentu belum banyak diketahui oleh para pecinta bola di Indonesia terkhusus supporter Persebaya Surabaya, Bonek Mania. Meski belum banyak diketahui, namun Nuri Fasya tercatat tampil impresif bersama FC Bekasi City dalam enam laganya di Liga 2 2022. Tercatat, Nuri Fasya mampu menyegel satu tempat di line-up FC Bekasi City dengan sukses bukukan satu asis. Kabar sepakatnya Nuri Fasya bergabung dengan Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Ad Pasukan.ngapak, Kamis, pemain keempat yang santer telah temui kata sepakat bergabung dengan Persebaya Surabaya adalah winger Bayangkara FC, Kasim Botan. Kasim Botan direkrut untuk memperkuat sektor penyerangan Persebaya Surabaya terutama di sisi penyerangan. Kabar sepakatnya Kasim Botan memperkuat Persebaya Surabaya diungkap oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Ad Pasukan. Batal Kedewa United, Kasim Botan wangsitnya sepakat gabung Persebaya Surabaya untuk musim depan, tulis Ad Pasukan.ngapak. Persebaya Surabaya santer dikabarkan telah temui kata sepakat untuk mendatangkan pemain ASEAN bintang timna Singapura, Song Uiyang, dilansir tribunwow.com, nama Song Uiyang sudah banyak didengar oleh para pecinta bola di Indonesia. Pasalnya, pada tahun 2019, Song Uiyang diketahui pernah menolak tawaran untuk bergabung dengan tim besar di Liga Indonesia, Persija Jakarta. Saat itu, Song Uiyang memilih untuk bertahan bersama klubnya Home United ketimbang bergabung dengan Persija Jakarta. Saya akan tetap di Home United karena ada gambaran yang lebih besar dalam hidup saya, kata Song seperti dilansir tribunwow.com dari bolasport.com dan terkini, Song Uiyang dikabarkan telah temui kata sepakat untuk bergabung dengan Persebaya Surabaya musim depan. Namun, kesepakatan itu akan benar-benar terrealisasikan jika regulasi soal slot pemain ASEAN telah disepakati. Persebaya dan Song Uiyang telah mencapai kesepakatan namun Persebaya masih menunggu soal kepastian regulasi pemain asing yang fix, jika regulasi kembali berubah, maka kesepakatan bisa berubah, tulis at Liga garis bawah dagelan.